Yes, speakers, welcome to my channel again. Kita balik di episode kedua Dare to Speak in 3 Minutes barengan sama Sahil Mullah Hela. Dan di episode kedua ini, kita akan bahas lebih lanjut tentang ketakutan-ketakutan yang biasa dialami dalam public speaking. Dare to Speak in 3 Minutes Dare to Speak in 3 Minutes with Sahil Mullah Hela Nah, di tips and trick kali ini, kita akan melawan rasa takut yang paling sering dialami sama orang-orang yaitu takut sama penonton. Iya kan? Lo takut kan sama penonton? Nah, sekarang kita bahas dulu deh. Kenapa sih orang bisa takut banget sama penonton? Karena mereka itu takut diliatin sama orang. Takut di-judge sama orang. Nah, kenapa orang bisa diliatin sama orang? Satu, berarti si pembicara itu melakukan satu kesalahan. Atau yang kedua, si pembicara melakukan sesuatu yang keren banget di depan umum. Kalau dia melakukan kesalahan, otomatis secara nggak langsung dia akan dilihat sama semua orang. Iya kan? Karena itu sesuatu yang berbeda. Dan nalu riah sekali orang akhirnya ngeliatin orang yang berbeda. Dan yang kedua, ketika lo melakukan sesuatu yang keren banget, orang juga akan jadi tertuju sama lo. Nah, permasalahannya adalah ketika orang-orang pandangannya tertuju sama kita, kenapa kita takut? Karena satu, kita takut di-judge sama orang. Sekarang gini aja, simpelnya aja, simpelnya aja. Kalau lo lagi hidup, lo melakukan kebaikan, lo diomongin nggak sama orang? Diomongin. Ketika lo hidup melakukan kejelekan, diomongin nggak sama orang? Diomongin juga kejelekannya sama orang. Sekarang kita balik. Ketika lo meninggal, kebaikan lo diomongin nggak sama orang? Diomongin kan? Kejelekan lo, apalagi kejelekan. Itu biasanya juga diomongin sama orang. Jadi intinya sebenarnya, mau lo hidup ataupun lo mati, lo akan selalu diomongin sama orang. Tinggal kita sebagai seorang pembicara, public speaker, itu kita yang mengarahkan kita mau diomongin baik atau kita mau diomongin buruk sama orang. Kalau kita mau diomongin baik sama orang, ya otomatis apa yang kita lakukan, kita harus bikin impresi yang positif ke orang lain. Kalau kita mau diomongin negatif, ya udah tau dong, berarti kita harus bikin impresi negatif ke orang lain juga. Penonton itu adalah orang yang harus kita kuasai. Bukan kita dikuasai sama penonton. Jadi sebagai seorang public speaker yang bagus, penonton itu bukan lagi sebagai orang yang ditakutin, tapi penonton itu adalah sebagai teman yang bisa jadi gini dalam materi presentasi lo. Jadi sekarang masih takut ngomong di depan umum. Jangan lupa subscribe YouTube channel Sahil Mullah Hela, like dan komen juga kalau misalkan ada pertanyaan apapun seputar public speaking, silahkan langsung ditanyain. Aktifin juga ring the bell-nya supaya ketika gue upload video terbaru tentang tips and trick public speaking, lo akan dapat notifikasinya. See you di another Dare to Speak in 3 Minutes berikutnya.